Uci, kemarin di pinggiran Jakarta saya sudah melihat nih ada tradisi yang seperti pada tahun lalu menjelang Ramadan tidak dilaksanakan karena COVID-19 pandemic, tapi sudah ada beberapa daerah yang melaksanakan ritual pawai obor. Senang ya, udah bisa keluar rumah lagi pawai obor lagi. Kalau di rumahnya Aldi mungkin ada tradisi pawai obor juga? Udah ada kelihatan, saya kan kebetulan di Tanganan Selatan ya, di kampung-kampung tuh udah ada mulai tuh masyarakat yang kemarin curi start melakukan pawai obor. Sama halnya, ikutan juga gak? Aku gak ikutan. Aku nanti ikutan munggahannya aja makan-makan. Atau ini pawai bangunin sahur aja? Bisa tuh nanti. Nah ini bersama halnya dengan ribuan warga di sejumlah daerah di Indonesia yang menggelar pawai obor tentunya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan. Iya, pawai obor berlangsung meriah dengan iringan kesenian marawis dan juga lantunan solawat. Menyambut bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah, ratusan warga desa Bondi, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat menggelar pawai obor pada selasa malam. Pawai diikuti seluruh warga termasuk ibu-ibu, para remaja dan juga anak-anak. Iringan musik marawis dan lantunan solawat membuat pawai berlangsung sangat meriah. Ratusan obor diarak berjalan kaki mengelilingi kampung dengan rute lebih dari satu kilometernya. Pawai obor juga digelar di kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Ribuan warga tumpah ruah di sekitar jalan protokol. Kegiatan pawai obor ini diinisiasi oleh para remaja yang tergabung dalam Ikatan Remaja Masjid Jami Atuk Hayat. Sambil membawa obor, para peserta pawai berkeliling kota setanjang 8 kilometer. Dengan penjagaan aparat dan tim medis, pawai obor berlangsung dengan tertib dan aman. Alhamdulillah, kami telah berkelilingi dikasih oleh Pakassar, untuk support luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Kalau melihat tadi nih, berapa jumlah masyarakat yang ikut dengan adanya pawai obor ini? Kalau saya lihat kurang lebih 2.000 orang. 2.000 orang. Sementara di kota Bekasi, Jawa Barat, ribuan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, antusias mengikuti pawai ta'aruf dan pawai beduk. Pawai ta'aruf dan beduk digelar oleh warga dan pengurus masjid yang ada di kampung Kaliabang Bungur dan sekitarnya. Dengan adanya pawai diharapkan kerukunan umat Islam dan antar sesama makin kuat. Masyarakat juga berharap pawai untuk menyambut bulan suci ramadhan dengan wangsa kebaikan, dapat dilaksanakan setiap tahun untuk memperkerataui silatulah. Tim Liputan Ayus melaporkan.